Halo selamat sore Ayu Halo selamat sore Pak Iya terdengar suara saya jelas Oke udah Pak aman Pak suaranya Aman ya oke baik terima kasih Oke baik Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman Ini selamat sore untuk teman-teman semua sobat klesi mungkin ada yang udah nungguin bahkan ada yang nungguin dari kemarin nih udah nanya-nanya linknya kakak aku udah daftar tapi linknya belum dapet jadi oke selamat sore teman-teman acaranya kita mulai hari ini adalah kelas pro episode kei pro episode 11 dengan tema ada apa dibalik IPO terima kasih terima kasih Terima kasih. Selamat sore untuk teman-teman semua, Sobat Kresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Naubudaya, salam kebajikan bagi kita semua. Oke, baik. Teman-teman, akhirnya kita ketemu lagi di acara K-Pro kali ini. Kita udah menginjak episode 11. Mungkin sebelumnya ada yang lupa lagi sama aku. Aku izin untuk perkenalkan diri dulu ya, teman-teman. Jadi aku Ayu, kali ini aku akan jadi MinPro atau aku yang akan menemani diskusi kita bareng dengan moderator hebat kita. Nanti akan diperkenalkan setelah ini sampai dengan pukul 17.30 nanti. Oke, buat teman-teman mulai dari sekarang boleh disiapin catatannya atau pertanyaannya atau yang masih ada di kantor siap-siap mau lombur. Boleh juga disiapin kopinya karena pembahasan kita kali ini akan seru banget tentunya. Nah, berikutnya kali ini sudah bergabung juga bersama kita. Untuk Pak Titis, saya boleh sapa-sapa dulu. Tadi udah sempat sapa untuk teman-teman yang udah join duluan. Selamat sore, Pak Titis. Ya, selamat sore Ayu. Iya, Bapak. Selamat sore. Nah, buat teman-teman nih, kemarin Pak Titis masih ketemu aku di sini. Kita masih bisa makan bareng sapa-sapa. Sekarang kita harus tahu Pak Titis udah ada di mana nih kali ini. Oke, Bapak. Untuk sekarang posisinya di mana, Pak? Okasinya? Saya lagi di Makassar nih. Oke, baik. Nah, teman-teman. Iya, baik Bapak. Kemarin Pak Titis masih ada di Jakarta. Sekarang Pak Titis sudah ada di Makassar. Tapi di tengah-tengah kesibukannya Pak Titis masih sempat nih untuk bareng-bareng menyepak kita di sini dan menemani diskusi kita. Oke. Berikutnya, mungkin teman-teman ada yang udah nungguin nih takutnya. Jadi, sebelumnya untuk peserta kita kali ini banyak banget background-nya. Ada yang masih mahasiswa, ada yang merupakan pegawai negeri sipil juga, karyawan swasta, sampai dengan bisnis owner. Nah, ini tentunya sepertinya para penggiat pasar modal ya. Karena mengingat pasar modal sekarang memang lagi hype nih namanya dan ini dijadikan untuk beberapa orang sebagai sumber cuannya juga. Nah, oke berikutnya kita akan perkenalan dulu dengan pemateri atau fasilitator atau yang akan memimpin diskusi kita sore hari ini. Ini adalah Bapak Dokter Kandidat Titis Sosrotri Raharjo, CS, CSC, CRP, CSA, CIB, RFC, CPRM, CDMP, CRMP, CPIA, dan CMA. Oke. Oke. Mohon maaf aku nyontek teman-teman karena gelarnya panjang banget. Ini Pak Titis memang salah satu penggiat pendidikan yang ini banget ya. Atau untuk teman-teman yang udah belajar bareng kita di Takapital ataupun Kelas Pro, kita biasa kenal Pak Titis ini dengan Om Titis atau Mbak Sosro. Mungkin ada yang udah sering ngeliat tayangan kita di Youtube, bekasro.id, itu boleh dicek ya teman-teman ya. Nah, berikutnya untuk pendidikannya ini, Pak Titis saat ini dari tahun 2021 itu menginjaukan satu fakultas hukum di STI Hadar Ma'adiga dan juga saat ini sedang program S3 Ilmu Sosiologi UMM Malang. Untuk pengalaman kerjanya, saat ini Pak Titis sedang menjadi komisaris Jembatan TAP Kapital Indonesia dan juga mediator tersertifikasi sampai dengan kali ini. Oke, kalau begitu berikutnya, tanpa kita menunggu lama lagi, sudah pukul 16.20, teman-teman juga mungkin udah nggak sabar untuk mendengarkan diskusinya. Kalau begitu, kita akan langsung mendengarkan mengenai ada apa di balik IPO yang disampaikan oleh Pak Titis pada sore hari ini. Kepada Pak Titis, dipersilahkan Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Ayu. Sebentar nih saya, saya baru ini, habis keliling-keliling ya. Tadi ke beberapa kampus, beberapa tempat, saya baru ingat, oh iya, apa namanya, saya lihat di sini jamnya itu, saya salah-salah jam gitu. Saya kira jam saya sudah jam sini, ternyata masih jam Jakarta gitu ya. Kaget saya. Waduh, sudah jam lima di sini gitu. Baik, terima kasih Ayu. Terima kasih semua sahabat kelas pro ya. Nggak usah berlama-lama lah ya. Saya langsung izin untuk share screen. Saya ucapkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Hum swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salum. Tuhan memberkati kita semua. Baik, nanti kita lebih banyak berinteraksi. Saya cuma coba bercerita saja ya. Saya coba izin share screen ya. Bukan mengajari atau menggurui. Tapi saya coba bercerita tentang apa yang selama ini saya lakukan. Dan kita berbagi. Apakah teman-teman bisa meniru? Atau membuat hal yang baru? Atau malah bisa berkolaborasi? Seperti itu ya. Nah, jadi silahkan nanti kita sharing. Dan sahabat semua bisa mengambil hikmah dari pertemuan hari ini. Baik, saya coba perkenalkan diri dulu. Hari ini kita membahas ada apa di balik IPO. IPO itu adalah initial public offering. Ibarat kata ya kita punya atau sahabat milenial ini sudah menyinjak balik gitu ya. Sudah mulai ingin dipinang atau meminang kan begitu ya. Kemudian mendeklarasikan kan begitu ya. Kan ada yang ada pacaran backstreet gitu ya. Backstreet. Nggak enak backstreet ya. Mendingan dipublish gitu. Eh, ini punya saya lho. Saya punya ini lho kan begitu ya. Nah, itulah kilas balik yang mungkin nanti bisa coba kita berkita. Baik, perkenalkan saya adalah Titi Sosro Tugel Harjo. Saya 30 tahun di pasar modal. Bukan hanya di pasar modal saja, tapi bergerak di sektor yang lain ya. Karena kebetulan perusahaan tempat saya bekerja itu lakukan kegiatan bisnis di berbagai tempat. Baik bisnis keuangan, infrastruktur, atau disebut dengan drill sector ya. Dari finance dan drill sector. Nah, kalau gelar yang panjang di belakang itu, itulah sebenarnya harapan dari insan Indonesia, sumber daya manusia Indonesia. Di mana ibarat kata kalau kita punya barang, kita punya benda, kita bilang bahwa barang saya bermerek, orang bertanya, buktinya bermerek itu apa sih? Nah, paling tidak adalah salah satu sertifikat ya. Sertifikat kepemilikan atau sertifikat dari barang tersebut. Sehingga orang percaya. Nah, kita manusia, ya. Mohon maaf, ini bukan manusia menjadi barang dagangan atau menjadi komoditi. Tapi manusia butuh pengakuan. Butuh pengakuan dan pengakuan itu kita disertifikasi. Dan hari ini sertifikasinya adalah sertifikasi kompetensi. Di mana kita dituntut dalam hal menjadi manusia, memiliki tiga hal penting, yaitu knowledge, skill, dan attitude bagaimana kita sikap kerja kita. Di sini ada CES, ini adalah equity sales. CES ini adalah compliance security. CRP adalah risk management. CSA ini adalah, sampai saya lupa kan, security analyst atau analisa effect. CIB, investment banking. CPRM ini risk management. RFC ini adalah financial consultant. CDMP, digital marketing. Ini risk management juga. CPI adalah internal audit. Dan saya juga ingin bergerak di bidang hukum, gitu ya. Hukumnya non-litigasi, menjadi mediator, certified mediator, gitu ya. Dan pendidikan saya, rekan-rekan bisa dilihat, bermacam ragam persona, begitu ya. Dari keuangan, hukum, dan lari ke sosiologi di S3-nya. Dan mudah-mudahan saya punya cita-cita menjadi sosiologi pasar modal, gitu kan. Ada sosiolog komunikasi, ya kan. Sosiologi pendidikan, ya. Nah, saya juga ingin menjadi sosiologi-sosiolog pasar modal, gitu ya. Jarang-jarang kan, gitu ya. Nah, ini bisa. Nah, sekarang ada di Direktur Bendarung. Nah, saatnya sekarang berbagi. Berbagi, ya, apa namanya, cerita lah dengan teman-teman. Nah, apa sih itu IPO? IPO tadi dijelaskan di depan, ibarat kita manusia, ya. Ingin menawarkan diri kita. Eh, saya cantik. Ada dong yang meminang saya, gitu kan. Kalau cewek kan gitu. Kalau enggak, ngapain kita ke salon, kan. Ya enggak? Kita ke salon, kita sampai operasi sana-sini kan. Itu ingin dilihat oleh, ya, selain sesama wanita, ya. Pria juga, kan, begitu. Untuk menjadi diri bahwa, pinanglah saya, milikilah saya, atau seperti itu lah. Laki-laki juga begitu, kan. Laki-laki metroseksualnya kan, berdambakan oleh wanita, kan. Nah, perusahaan juga begitu. Nah, perusahaan juga begitu. Jadi, kalau kita punya perusahaan, ya. Baik UMKM, entah itu kooperasi. Itu butuh pengakuan, gitu. Untuk menjadi nilai tambah. Memiliki value, gitu ya. Nah, macam saya tadi kan, untuk mulai pengakuan, ya, saya mengambil keluar kompetensi di mana-mana, selain akademik, ya. Juga saya, karena saya punya skill secara teknis, ya, saya sertifikasi. Kemudian, supaya jangan dibilang, ah, lu cuma bisa praktek, enggak ngerti teorinya. Nah, saya ngambil dia akademik, untuk ngambil teorinya. Nah, sampai S3, ya, pendidikan tertinggi kan S3, ya. Nah, seperti itu. Nah, perusahaan juga gitu. Jadi, IPO itu, ya, suatu bisnis atau perusahaan. Ya, ketika dia ingin mendapat pengakuan dari orang. Jadi, bukan berarti begini. Ah, saya enggak punya. Kan ada suka kita lihat, ya. Wah, uangnya udah banyak. Saya enggak butuh modal lagi. Modal saya udah cukup, begitu ya. Nah, di zaman sekarang enggak bisa hanya seperti itu. Di satu sisi, kalau dulu boleh, ya. Ketika saya membangun bisnis begitu besar, kemudian saya mau jadi konglomerat, begitu kan. Nanti kalau saya udah enggak ada, yaudah saya wariskan bisnis ini. Ya, si A mungkin jalanin propertinya. Si B menjalankan kulinernya, seperti itu. Tapi di zaman sekarang enggak seperti itu. Bagi warisan zaman sekarang, bagi beberapa konglomerat, bagi beberapa orang-orang kaya, itu mereka membagikan sahamnya. Ya, jadi membagikan sahamnya. Nah, di satu sisi, mayoritas memasih kepemilikan mereka. Di sisi lain, dia menawarkan ke publik. Sehingga ketika dia udah enggak ada, paling enggak ada pihak lain yang mengontrol. Jadi kita enggak pernah mendengar lagi nih, ya. Generasi pertama itu membangun, mengembangkan. Generasi kedua mempertahankan. Generasi ketiga itu menghabiskan. Nah, sehingga kita menjadi legend. Ya. Nah, kalau misalnya dia IPO dibagusin perusahaannya dari sisi legal-nya. Nah, saya udah ngomong legal ini. Dari sisi legal-nya, dari segi akutansinya, dari segi tata kelolanya, segala macam dibagusin, kemudian ditawarkan. Eh, tolong dong, ayo ikut di sini, beli sahamku sebagian 20% ini. Yang 80% masih tak milikin. Karena ini tak bagi ke anak-anakku. Nah, otomatis semua orang akan menjaga. Mana ada sih? Ada enggak orang membangun perusahaan pengen rugi? Enggak ada. Nah, jadi dia pengen tawarkan, ada undang-undangnya, ada peraturannya, ada yang mengatur, ada yang mengawasi, ada yang melindungi. Itu adalah OJK. Dia tawarkan keluar. Nah, sama. Kalau misalnya kita, yaudah anak saya dipinang sajalah. Oke, boleh meminang. Tapi harus ada. Ini mediator meminang siapa? Penghulu. Ada saksinya, ada walinya. Nah, sama seperti ini. Jadi ada saksi, ada wali. Nah, tinggal kita mau di posisi mana? Mau sebagai penghulu? Mau sebagai saksi? Mau sebagai wali? Atau mau sebagai yang menyediakan makanan? Nah, catering-nya atau I.O-nya kan gitu. Baik. Ini untuk menjawab. Kalau perusahaan itu sudah melakukan penawaran umum, maka perusahaan itu pasti ingin, satu, bisa, ingin tambah modal. Karena begini nih, kalau ingin tambah modal, pinjem di bank, kosnya tinggi. Kemudian bisa saja ini. Bisnis kita bengkel, jaminannya rumah. Padahal uang pinjemannya itu nanti untuk bengkel. Untuk mengembangkan bengkel. Begitu bengkelnya gagal, rumahnya hilang. Iya kan? Begitu kan? Nah, ini juga memperbaiki nanti. Kalau ada namanya hukum perusahaan, ya hukum gadai, hukum pinjaman-pinjaman, ini alih hukum masuk di sini nih. Nggak usah khawatir nih. Jadi, ada bilang, Pak, saya seorang ahli hukum. Bisa nggak saya sebagai IB? Bisa. Sebagai IB yang mengerjakan apa? Mengerjakan legalnya. Pak, saya akutansi. Bisa, keuangannya. Pak, saya dibayang komunikasi. Bisa. Kamu jadi konten kreatornya untuk memasarkan. Jadi, banyak peluangnya. Nah, tentu dengan pembiayaan tersebut lebih-lebih murah daripada bandingan kredit, maka proses itu dilakukan sehingga yang digadaikan itu adalah usahanya. Kita berbagi di usahanya. Pemegang saham yang memegang saham ini otomatis mengawasinya. Kemudian, kalau memang dia sudah terbit sahamnya di luar, otomatis, kalau dia perusahaan tertutup, kita nggak tahu berapa nilai perusahaan itu. Nggak tahu. Macam kemarin ketika Gojek, saya nyebut produk aja sih. Gojek belum IPO. Nggak tahu berapa nilai di Gojek. Tapi begitu sudah IPO, oh, dia ternyata seribu triliun. Oh, ternyata dia enam ratus triliun. Bisa. Diukur dari mana? Berapa jumlah sahamnya? Kemudian dikali berapa harga saham di market? Segitulah nilai valuasi perusahaannya. Berbeda kalau dia nggak IPO. Siapa? Barangnya dikip sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian dia bisa nawarin, kemudian sahamnya nanti bisa diperdagakan. Jadi ketika masuk pertama namanya IPO itu adalah memesan efek pertama, begitu di listing, di perjual belikan, ada jual beli namanya di pasar sekunder, nah itulah pendekatan harga. Jadi jangan, teman-teman jangan merasa, merasa bahwa perusahaannya tuh nggak berharga. Jadi kalau di dalam perusahaan itu, nanti teman-teman coba lihat yang namanya prospektus, karena IPO ini aja menjual prospek. Coba dilihat di depan prospektus itu, itu terlihat bahwa harga saham 1 rupiah ditawarkan 100 rupiah. Di depan prospektus perusahaan itu tadi, kalau yang mau IPO yuk, yang mau go public istilahnya. Loh Pak, harga 1 ditawarkan 100. Iya, itu udah di clear. Ada yang beli? Ada. Artinya apa? Orang melihat bahwa nggak mungkin harga perusahaanmu cuma 1. cabangnya di mana-mana kok, produknya di mana-mana, dipakai semua sama semua orang, begitu. Nggak mungkin. Yaudah, beli 100. Saya yakin. Karena apa? Di perusahaan itu, yang sejenis, misalnya perusahaan makanan lah, sejenis, itu harga sahamnya 10 kali lipat dari 10 rupiah. Ini kamu baru 2 kali, 3 kali, masih ada opportunity untuk naik lagi harga sahamnya. Seperti itu. Jadi, itulah tujuannya IPO. Kemudian, prestis tentu ya. Iya-iya lah, prestis lah. Ibarat kata, uh, anak gue sudah laku, begitu ya. Kan begitu ya. Aduh, coba bayangkan, mohon maaf nih, nguhon sewu banget ya di. Aduh, gimana sih itu anakku? Tolong dong. Cariin dong. Kan begitu ya. Kalau misalnya udah, itu kan sama perusahaan juga begitu. Mendapat pengakuan, prestis, penghargaan di mana-mana, otomatis apa? Perusahaannya merasa dihargai, produk-produk dihargai, karyawan-karyawan juga merasa dihargai. Seperti itu. Nah, makanya dibawah kan disebutkan, ya. Untuk mengadopsi karyawan kunci dengan menawarkan opsi-opsi, kan begitu ya. Nah, itulah keuntungan. Nah, apa kelemahan go public? Ya tentu, ketika kita mau go public, pasti ada biayanya. Orang nikah ada biaya, kan? Nah, itu ngambil umpamanya, gampang-gampang aja lah ilustrasinya. Kalau menawarkan itu ya. Nanti teman-teman gitu. Bapak saya punya perusahaan, pratitis, atau mas titis. Perusahaannya prospeknya bagus. Omsetnya setahun, itu sekitar 3-5 M. Cuman karena kesulitan modal, ya cuman segitu-gitu aja sih. Gimana cara meningkatkannya? Oke, kita perbaiki. Dari sisi legal, kepemilikan, kemudian valuasi, aset-asetnya segala macem. Oh, ternyata perusahaanmu itu nggak 3-5 M. Itu bisa sampai 50 M. Kenapa? Ya kita jelaskan, prospek-prospeknya main lah itu. Yang punya ilmu DKV, yang punya ilmu, apa namanya, konten kreator, yang legal, semua. Menggodok itu. Bukan berarti menipu, bukan. Kan kita menjual prospek. Kalau macam saya kan cowok, misalnya saya cowok, pilihlah aku, karena aku bertanggung jawab. Kan begitu ya? Ya saya emang perusahaan juga itu. Belilah sahamku. Karena kita nanti akan berbagi di sana. Keuntungannya kita bagi di sana. Kalau rugi, ya manajemen yang akan berusaha untuk, untuk apa namanya, untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Seperti itu. Jadi ada biaya. Ada biaya. Nah biaya itu kan, nggak berkali-kali, cuma sekali, karena persiapan. Nah itulah ilmu investment banking, nanti masuk di sana itu. Kemudian meningkatkan pemeluaran, karena pemaparan potensi kewajiban, registrasi, laporan berkala, ya itu akhirnya apa? Ilmu tata kelola. Nah ini kalau di teman-teman ini, Pak saya ada GRC Pak, yaudah ambil ID. Dikombinasikan. Jadi nanti dia investment banking, tapi bagian tata kelola. Kemudian hilangnya kontrol terhadap manajemen. Ya, kalau dulu misalnya punya keluarga titi sosro, yang mengontrol ya keluarga titi sosro, nah sekarang risikonya berbagi nih. Karena dia harus terbuka. Kalau untung bilang untung, kalau rugi bilang rugi, kalau nggak diaudit loh sama si pemegang saham, boleh loh ya. Ketika rupus mengajukan, pertanyaan-pertanyaan. Tapi itu juga bukannya nggak bagus. Sangat bagus. Karena fungsi kontrol dari luar ada. Memang kontrol fungsi yang di dalam menjadi lemah. Hasilnya nggak lemah-lemah banget sih, terbuka. Tapi itulah, bagaimana kita mau maju kalau tidak ada yang mengontrol kita atau tidak mengkoreksi kita. Kemudian, ya kita mengumumkan pendapatannya, ya apa salahnya sih? Mau ditutupin, mau dibuka. Sekarang sama aja kok. Orang pajak juga tahu kok rekening bank kita akhir tahun berapa. mau diumpetin di mana. Orang simpen uangnya di bank. Mau ditarik, simpen cash. Kan masuk ke bank juga nanti. Cash flow-nya kan kebaca juga. Mau apa lagi? Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Dari sisi kelemahan seperti itu, tapi ada keuntungan dari sisi hukum, kita patut. Nah, kemudian, bisa saja. Kita jualan nggak laku. Boleh kan? Bisa aja. Anak kita nikah, kita ngirim undangannya seribu, ternyata yang datang seratus. Bisa. Sangat bisa. Macam acara hari ini, mungkin yang diundang, yang mendaftar mungkin dua ratus, tapi yang masuk lima ratus. Eh, yang lima puluh. Sah-sah aja. Atau bisa saja. Diundang seratus, tapi yang masuk lima ratus. Tapi kan tetap seratus. Yang lima ratus ngantri kan. Kapasitas cuma seratus. Yang lima ratus ya coba bertukar, berbagi dengan yang seratus tadi. Nah, akibat berbagi itu, harga sahamnya kan naik. Ilmu supply dan demand kan. Nah, seperti itulah kira-kira. Nah, ini IPO ya. Meningkatkan transparansi, kata kelola. Kemudian, akses kesungguhan perdanaan itu lebih efisien, karena terbuka. Kemudian, profil image perusahaan terbentuk. Dukungan investor berkualitas, likuiditas juga bagus. Kemudian, meningkat kinerja. Nah, kalau kemarin itu kan misalnya pendanaan gini. Misalnya di sini ada mas, apa nih, saya lihat di sini ada mas, mas Miftah kan gitu ya. Mas Miftah punya perusahaan kan gitu ya. Nah, kemudian, mas Miftah butuh yang namanya pendanaan gitu kan. Nah, terus kan mengundang orang. Ayo dong, Mas Titis cip dana ke saya, oke, 100 juta. Kemudian, Mbak Ayu, 100 juta. Kemudian ada Mbak Alma, 100 juta. Mas Fiko, 100 juta. Nah, setelah terkumpul ini di olah-olah segala berkembang, saya pengen keluar nih. Ya, saya pengen mundur nih. Saya bilang sama Mas Miftah, Mas Miftah, saya mau mundur nih. Karena Mas Miftah kan di mendidikan awal kan. Mas Miftah bilang, waduh, saya nggak punya. Kemudian yang lain juga pengen mundur. Waduh, yaudah bikin. Keluar dari mana? Dari IPO. Nah, istilah tadi yang saya, ya Mbak Mas Fiko, ya Mbak Alma itu sebagai angel investor. Nah, angel investor pengen keluar. Nah, keluarnya lewat IPO. Seperti itulah. Nah, ini keuntungan, ya, keuntungan daripada manfaat daripada IPO. Nah, ini membuat lebih bagus. Nah, kenapa Indonesia sulit-sulit maju? Ya, karena kita agak lambat menaikkan UMKM-nya. Makanya sekarang pemerintah gebar-gebar, ayo UMKM naik kelas. UMKM naik kelas. Nah, untuk naik kelas, kebanyakan kita memiliki kelemahan. Kelemahan di mana? Dari sisi legal. Mana nih? Ada nggak di sini? Ada nggak di sini rekan-rekan yang kuliahnya di legal? Ada nggak di sini? Nah, karena UMKM itu kelemahan di legalnya. Legalnya, pendiriannya, ya, ada yang masih UD, ada yang masih CV, gitu ya. Ada pertanyaan, Pak, saya firma hukum, boleh nggak IPO? Boleh aja kalau firma hukum di buruan jadi bentuk PT. Ya, ada kan lembaga konsultan dalam bentuk PT, kemarin baru IPO itu. Lembaga pelatihan, kan? Saya nggak nyumbu produknya, nanti pada beli, kan gitu ya. Nanti begitu rugi, nanti saya disalahkan gitu ya, Mbak Yu ya. Jadi, ada. Nah, firma hukum, boleh IPO. IPO. Nah, ini terbuka nih untuk teman-teman yang hukum ya. Kalau yang akutansi ya sama ya. Buka perusahaan konsultan akuntan gitu, boleh aja kasal di dalam bentuk PT. Nah, konsekuensi IPO itu sepuluh apa? Ya, kita selalu ditutup berkembang. Sama dong kalau kita berkeluarga kan, begitu sudah menikah, apa segala macam, pasti ditanya itu. Eh, kalau ketemu nih, kalau ketemu ya, kalau reuni ya dia, pasti ditanya. Eh, Ayu, anaknya sudah berapa? Ya, sih gitu kan? Gak mungkin. Mobilnya sudah berapa? Enggak. Berkembang kan? Eh, anaknya berapa? Yang besar, baru berapa? Sudah sekolah di mana? Kan gitu. Kalau yang masih jomblo, kapan kawinnya? Kan gitu ya. Jadi, seperti itulah kira-kira ya. Jadi, konsekuensi itu kita duduk-duk berkembang. Kemudian, dengan transparansi lebih tinggi, kinerja perusahaan itu dimonitor oleh pasar. Kinerja keuangan yang kurang baik, itu pasti. Kayaknya kemarin yang ketika Gojek, itu kan isu-isu kurang baik, Bukalapak, kemudian beberapa saham, akhirnya menurunkan itu. Tapi, ya itu tadi, tugasnya lagi. Tugasnya yang tadi katanya, apa, ya, analis-analis tadi, untuk menyakinkan bahwa itu hanya isu, itu hoax, gitu kan? Kasih data. Nah, kemudian, tentu ada biaya-biaya. Nah, ini, ada audit laporan keuangan, cara berkala, penerapan GCG. Nah, ini dibutuhkan banyak. Pekerjaan IB, pilih salah satu. Saya, investment banking spesialis ini, misalnya. Saya, manajemen resiko spesialis ini, misalnya. Monggo, silahkan dipilih. Nah, kemudian, ya, kalau perusahaan-perusahaan masih begini, kan take over itu gampang. Bayangkan kalau perusahaan tertutup. Ya, dia nggak TBK. valuasinya. Mau dibayar berapa ini perusahaan? Sulit. Banyak proses. Due diligence lagi, segala macem. Ya, seperti itu. Nah, dalam perusahaan IPO, tentu, melibatkan regulator. Kalau yang namanya, mungkin ini ada yang baru ya, Newcomer. Kalau yang namanya, itu dia merupakan lembaga yang menetralisir pasar. Dia mengatur, membuat peraturan-peraturan terkait pasar, termasuk IPO, perusahaan-perusahaan yang mau IPO, yang go public gitu ya. Kemudian dia mengawasi, diawasi. Jadi, investor nggak usah khawatir. Ada pengawasnya, ada wasitnya di situ ya. Kemudian, ada yang melindungi. Apa itu? nasabah-nasabah. Ada pertanyaan. Mas, ah, itu kan sekarang-sekarang ini, ya sekarang-sekarang ini, buktinya banyak itu, yang penipuan-penipuan rugi-rugi. OJK kenapa nggak mau, apa namanya, nggak mau melindungi? Dilindungi. Cuman karena posisinya, kan kita lihat status hukumnya. Apakah perusahaan yang diinvestasi tadi itu, masuk dalam ranah pengawasan OJK? Ya kalau memang tidak, ya bagaimana mau mengembalikannya? Nah, jadi harus pilih, tanya, apakah perusahaan yang dibawa OJK? Oke, nomor berapa? izinnya. Itu jadi pegangan kita. Kita cek, baru kita invest ke sana. Gitu ya. Kemudian, ah ini, provasi penunjangnya, ada penjamin emisi. Ada pertanyaan. Pak, saya kan penjamin emisi, underwriter. Dalam ilmu IB, saya posisi di mana? Tukang tanda tangan, namanya juga underwriter. Ya, jadi, teman-teman konsultan hukum sudah buat pekerjaannya, ya secara legal perusahaannya bagus. Akutan publik melakukan pekerjaannya, laporan keuangannya bagus. Notaris mengatakan bahwa sejarah cerita perusahaan ini cukup bagus, ya. Sudah jelas pemiliknya siapa, berpindah ke siapa, terakhir pemilikan sahamnya siapa, kemudian dinilai oleh nembaga independen. Oh, ini nilai perusahaannya ini 10. Seharusnya dia seharusnya seribu, ya. Kalau mau ditawarkan, jangan seribu, kemahalan, 500. Nah, ini ada penilai. Kemudian, industri bilang, ini masuk di sektor mana dia ini? Jenis kelaminnya ini, laki-laki, perempuan, atau di tengah-tengah ini, gitu ya. Apakah dia berusaha transportasi, telekomunikasi, atau dia bukan transportasi telekomunikasi, telekomunikasi, tapi dia ada startup. Nah, seperti macam, ya, kita tahulah, Grab, Tokopedia, segala macam, itu kan dibilang transportasi, ya, dibilang komunikasi, ya, dibilang trading, ya, gitu ya. Nah, dia ada di mana? Oh, dia masuk startup. Ya, gitu ya. Jadi, yang berkembang terus, dengan seilingnya dengan teknologi. Kemudian, di Jata macam tadi, ya, yang minta, yang minta 500, bukan 100. Bagaimana supaya, yang 500 dikebagian semua, ya, yang 100 tadi dibagi-bagi. Ya, mungkin bukan satu, tapi setengah-setengah, misalnya. Atau, misal, di random, ada yang gak kebagian, ya. Nah, kalau mau kebagian, ya beli di pasar, kan, seperti itu. Itulah, nah, kalau emiten ini adalah perusahaan yang IPO itu. Jadi, kalau tanya emiten itu apa? Emiten adalah perusahaan yang sudah go public, dan tercatat di bursa efek. Itu jawabannya paling simpel. Ya, perusahaan yang sudah go public, yang saham yang tercatat di bursa efek. Nah, itu emiten. Ya, tapi kalau dia belum go public, bukan? Ya, belum dibilang emiten. Perusahaan tertutup, kan begitu. Nah, ini profesi-profesi yang teman-teman bisa, apa namanya, bisa lakukan. Kenapa? Mas, Mbak, mohon maaf ini, mohon maaf ini. Profesi notaris ini, kadang-kadang, kebanyakan sekarang Indonesia, hanya mengetik. Ahlinya itu justru dari orang-orang teknologi. Orang-orang, apa namanya, teknik. Karena banyak orang-orang para notaris bilang, ah, itu bukan wilayah saya. Adalah dia bisa bekerja dari nol sampai akhirnya, dia yang bisa meng-create semua bisa. Bukan hanya itu, bukan stempel, tapi dia bisa mengerjakan apa-apa. Saya sudah berunding, dan beberapa teman-teman notaris saya, bilang, oh iya, Mas Itis ya, dengan apa yang Mas Itis bilang, saya jadi tahu laporan keuangan seperti apa, saya tahu bagaimana perusahaan yang seimbang itu, antara kewajiban, dan apa namanya, asetnya seperti apa, seperti itu. Nah ini, teman-teman sahabat semua bisa masuk di sini. Kalau ditanya seorang investment banker, pekerjaannya apa, inilah bisa dikerjakan semuanya. Berikutnya, ya nanti materi ini dikasih. Kalau mau lebih jauh lagi, nanti tanya sama kelas pro, bagaimana untuk pelajar lebih jauhnya? Nggak mungkin waktu satu setengah jam ini, kita habiskan untuk materi segini banyak. Tapi intinya, terbuka. Orang hukum bisa, orang ekonomi akutansi bisa, kemudian ahli hukum yang namanya tukang simpan sahamnya. Kalau di dalam ilmu kependidik akademiknya itu apa? Ya bagian penjata-jatahan itulah ya, orang-orang pegadean gitu, itu bisa ya. Kemudian ada orang yang bagian administrasi ya, kemudian ah saya mau jadi ekonom, bahkan saya yang ambil S3 untuk sosiolog pasar modal, saya bisa. Ya, bisa jadi ini. Kenapa? Orang nanya, secara sosiologis Pak Ditis, kira-kira saham kita ini marketnya di mana nanti? Bisa, pendapat hukum. Pendapat akademik dari seorang sosiolog gitu ya. Sama, ketika telkom juga begitu ya. Dia akan mencari pakar-pakar yang namanya sosiolog komunikasi kan begitu. Kemudian jasa penilai, kemudian persetakan juga bisa. Sekarang persetakan diganti nih. Bagi teman-teman yang di cafe, konten-konten kreator gitu ya. Nah ini, di sini. Nah kemudian oranger penjataan juga bisa. Nah sekarang kalau teman-teman mau ikut di investment banking, itu tinggal ngambil posisinya di mana? Ngambil ceruknya di mana? Karena apa? Nggak mungkin semua dikerjakan oleh seorang. Nah seorang underwriter itu, tugasnya WPEE ada di mana? Soalnya nanya gitu. Nah tugasnya WPEE, karena dia memiliki lisensi dari OJK, dia membawa perusahaan-perusahaan ini kemana? Yang udah siap matang tadi nih. Dia bawa ke Bursa Efek. Bursa Efek, soan. Kita mau memperkenalkan. Ini perusahaan WIPO, tolong mohon bimbingan, segala macam. Nah itu penjamin emisi yang ngomong. Karena dia memang yang punya hak untuk itu. Nanti Bursa Efek memberikan rekomendasi apa-apa saja. Kemudian lapor ke P, bagian yang nanti bagian membayar uangnya itu di KEP. Nah ke C itu bagian nyimpen-nyimpen efeknya nanti yang nyimpen. Supaya apa? Supaya nasabah itu aman. Karena sahamnya disimpen di tempat yang aman. Nah setelah semua itu, baru kita soan bawa ke OJK. Aduh bapak-bapak OJK, tadi kami sudah beberapa tahun sudah menghadap ke Bursa Efek. Hasilnya seperti ini. Kita mau IPO. Perkenalkan ini. Ini dari hukumnya. Dan semua sudah tercatat di mana? Di OJK. Nah otomatis orang yang mau memberikan izin merasa bahwa eh oh ini serius. Karena apa? Ya pasti dia sudah punya kos lebih di sana. Nah diminta komitmennya kan nanti di sana kan? Nah seperti itu kira-kira ya. Nah tahapan. Tahapan-tahapan ketika kita melakukan pekerjaan. Tahabat semua. Apapun seorang legal, seorang konsultan akutat keuangan, maupun penasihat keuangan. Nah ini ada tahap-tahapannya. Tahapan persiapan, tahapan marketing, ditawarkan, penawaran di situ, kemudian mencatatkan. Ini tahapan yang harus dilakukan kalau kita mau IPO. Ibarat kata begini, paling gampang. Saya sih ngambil bisnis sopih. Persiapan. Persiapan adalah ketika anak kita sudah balek, kita mulai berdandan. Kita beli insolat, segala macam. Kamu harus menjadi dewasa. Nah itu persiapan. Perusahaan juga gitu. Panggil akuntan, panggil notaris. Ya kan? Ya kan? Nah kemudian kita yakinkan bahwa di perusahaan tersebut adalah apa namanya, kepemilikannya jelas begitu ya. Nah setelah itu baru. udah gitu tawarkan nih ke dokter gitu kan. Anak saya sudah balek. Kalau ini cowok berarti sudah dihitan segala macam. Seperti itulah kira-kira ya. Nah kemudian ditawarkan. Nah di sebagian marketing kan, di bagus segala macam. Oke banyak yang beli nih. Yang mauin lima gitu ya. Oke kalau gitu kita seleksi. Dibasih penawaran. Nggak semua-muanya lima. Masa anak gadis satu mau dimiliki oleh lima orang? Nggak. Ya kan kita pilih satu orang. Nah selalu itu. Oke selesai cocok segala macam. Bibit bobot dan bebetnya catetin di buku nikah. Sama perusahaan juga begitu. Nah inilah kerjanya IB. Jadi kerjaan IB itu posisi yang dari dasar-dasarnya saja. Yang simple-simple aja. Kan nggak mungkin ketika persiapan dan-dan make up, make over gitu. Masa kita kasih ke bagian beridal. Langsung bagian apa mencocok-cocokan pakai nikah. Kan nggak. Kita panggil apa. Mali nggak make up artis kan begitu ya. Nah itu. Jadi kita memilih legal yang cocok. Akuntan yang cocok. Seperti itu. Oke. Saya rasa di situ ya. Mbak Ayu. Mungkin sahabat tekan bisa bertanya. Silahkan Mbak Ayu. Iya. Oke baik Pak Titus. Terima kasih banyak Bapak untuk penjelasannya. Tadi kita udah dengar sama-sama ya teman-teman ya. Kalau proses IPO ini diubaratkan tadi seperti sebuah pernikahan atau seorang gadis dan juga mempelai prianya gitu. Nah ini ada pertanyaan juga Pak dari teman-teman. mungkin dari Ibu Margareta Rahayu Putri ini mungkin tertarik untuk sebagai salah satu penunjang atau mengisi peran dalam proses IPO nih Pak. Tadi kan ada beberapa profesi untuk mengisi IPO ya Pak ya dalam prosesnya. Nah berikutnya ini kalau kita ingin berperan sebagai penilai di dalam proses penunjang IPO tersebut bisa nggak sih Pak kalau orang sebagai penilai ini diisi oleh orang dengan background pendidikan. background pendidikan ya jadi untuk backgroundnya ini pendidikan sebelumnya seorang pendidikan tapi ingin menjadi sebagai penilai. Bisa nggak sih Pak atau ada kemungkinan nggak sih seorang penilai diisi oleh background pendidikan? bisa 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 apalagi kalau orang dunia pendidikan kan pasti dia belajar teknologi pendidikan membuat modul ya membuat silabu segala macam kan dia punya background itu ya nah tinggal memolesnya saja ikut pelatihan-pelatihan jadi gini basic ilmu akademik kita sudah punya ya kemudian bagaimana mengasahnya ya untuk berkembang ya saya sih menyarankan untuk latihan kalau saya dulu ya dulu karena saya nggak punya uang gitu ya ya saya ikut orang-orang yang mempraktikkan ya saya lihat saya perhatikan oh seperti ini oh seperti ini tapi lama-lama saya bisa tapi nggak dapat pengakuan karena apa ibarat kata gini saya pernah belajar setir mobil kemudian saya pernah montir mobil artinya apa saya bisa mengendarai saya bisa merawat mobil tapi saya nggak punya sim ya kemudian saya juga nggak punya apa namanya sertifikat montir otomatis apa yang saya kerjakan adalah hanya cuma sebagai ya montir-montir pasti keliling di pinggir jalan yang membantu-membantu orang tapi begitu oh ternyata saya mahir saya ngurus sim lah nah akhirnya saya boleh bawa oke patitis ini mobil saya percaya karena patitis punya sim silahkan jalan nah dulu saya seperti itu saya ikut dulu ya apa namanya sertifikat AC saya ikut saya mikir-pikir yaudah kalau begitu saya punya sertifikasi AC kemudian misalkan ini sertifikasi AC kemudian saya buka perusahaan AC kemudian saya didik orang dengan sertifikasi saya saya keliling kemana-mana ya otomatis orang percaya oh dia ahlinya AC seperti itu jadi nggak usah khawatir yang background pendidikan malah bagus karena apa background pendidikan itu memiliki ilmu metodologi yang kuat menurut pendapat saya ya coba kalau saya salah coba yang teman-teman yang dari Universitas Pendidikan ya coba rekan-rekan dari Universitas Pendidikan memiliki metodologi keunggulan dari rekan-rekan yang milik akademik pendidikan itu adalah keunggulan memiliki metodologi nah metodologi itulah digunakan ya digunakan untuk apa namanya IPO karena IPO itu dilakukan dengan menggunakan metodologi ya metodologi itu apa pertama kali menetapkan perusahaannya seperti apa target perusahaannya kemudian perusahaan itu diidentifikasi ya kemudian perusahaan itu dianalisis kemudian perusahaan itu dievaluasi seperti apa gitu nah terakhir apakah layak di IPO atau tidak oke kalau layak di IPO ya dengan cara pemantauan kita lihat siapa yang berapa apa namanya minat yang akan memiliki perusahaan ini akhirnya kita bilang di 10-20 jadi 10% 20% jadi gak usah khawatir sahabat kelas pro yang memiliki apa namanya ilmu kependidikan justru itu sangat bagus karena memiliki ilmu metodologi yang kuat oke lanjut untuk oke baik terima kasih Pak Titis untuk jawabannya terus terjawab jadi seseorang dengan program pendidikan bisa gak untuk jadi penilai atau berperan dalam perasaan IPO jawabannya adalah bisa asalkan untuk kompetensinya dipenuhi lagi dan tentunya ini perlu untuk menerapkan merek-merek yang tadi disebutkan oleh Pak Titis di awal tadi berikutnya Pak kita ada pertanyaan lagi dari Indira permisi Mas Titis izin bertanya Gotoh waktu digabung dan buka IPO evaluasi value-nya 31 juta US dollar di bulan Juli 2022 terus menurun jadi 12 juta US dollar November 2022 nah sekarang ini saham Gotoh turun terus perusahaannya over value dan kenapa bisa jadi gitu ya apa hitung-hitungan untuk memperkirakan harga sahamnya gitu Pak untuk pertanyaannya ya lagi-lagi sesuatu produk itu kan dinilai bahwa produk itu kualitas seperti apa kan begitu ya nah kenapa ketika Gojek mau IPO dia kawin dulu dengan Tokopedia ya ya itu merupakan satu kolaborasi sebenarnya untuk meningkatkan value dia ya karena Gojek punya transportasinya Tokopedia punya toko toko-toko itu butuh transportasi untuk mengantarkan segala macam kemudian dia juga ada banknya sebagai walletnya nah itu ketika IPO misalnya IPO harganya 500 kenapa sekarang harganya 100 kan begitu ya nah itu kan kembali ekspektasi masal nah disinilah teman-teman ya semua dari sisi apa kalau dari sisi legal apakah illegalnya kuat ya silahkan teman-teman legal melakukan analisis ya misalnya kuat bagus oke dia bagus kemudian secara pendapatan pas segala macam oh wajar yang namanya start up itu kan future semata depan kita kan gak tahu ya itu kan baru cerita hari ini apakah kita pernah tahu besok lusa atau tahun depan seperti apa ingat dulu beberapa saham ketika zaman pandemi harganya 50 60 110 ya begitu selesai ya semua euforia ada yang diharga dari beli 100 harganya diharga 1200 bahkan ada yang seribu kali lipat begitu ya sorry ya dari 120 ke 1200 berapa kali lipat ya 10 kali lipat 10 kali lipat 20 lipat lah seperti itu ya nah tapi kan orang gak pernah mau cerita untungnya kalau orang di saham itu sekalian lebih gitu gak akan pernah cerita untungnya tapi kalau rugi dia cerita gitu ya kalau tadi value turun ya wajar ya wajar perusahaan cuman pertanyaan saya simple aja katanya simple aja ya kalau sumpamanya seperti Gojek Tokopedia hari ini oleh pemerintah karena rugi mulu saya tutup itu perusahaan apa yang terjadi saya yakin menurut saya sih prediksinya itu akan terjadi demo besar-besaran ya akan terjadi keguncangan ekonomi ya karena kan banyak orang menikmati itu nah tapi kalau kita sama-sama barang-barang sama-sama tidak mengujat kita meningkat apa namanya kegunaannya otomatis kan valuasi naik jadi bisa dikatakan bahwa kita yang namanya beli perusahaan jangan lihat hari ini ya tujuan IPO itu adalah melihat perusahaan di masa depan ya melihat perusahaan bukan hari ini nah itulah kenapa orang mau IPO supaya orang melihat bahwa perusahaan saya punya prospek perusahaannya saya itu bisa berskala nasional bahkan internasional tapi kalau dia nggak melakukan keterbukaan publik ya IPO tadi bagaimana orang bisa menilai karena orang nggak bisa masuk ke dalam intinya ginilah IPO itu tujuannya adalah kalau saya itu adalah tarif ya tarif ya jadi ada transparansi ya akuntabilitas responsabilitas ya ya ke apa namanya sampai yang namanya fairness ya ya ini adalah dia merasa independen kan gitu ya jadi kalau saya kalau mau IPO itu akhirnya sebuah perusahaan itu menjadi perusahaan yang memiliki tata kelola nah ingat ya di dunia di dunia hari ini menuju ke depan itu semua usaha itu harus GRC ya governance tata kelolanya harus bagus ya kemudian risk ya dia harus mempertimbangkan risiko-risiko bisnisnya nah kemudian yang terakhir adalah comply patuh tiga ini dan UMKM itu tadi saya lihat ada pertanyaan ini ada pertanyaan mengenai UMKM tadi ah apa tadi nah UMKM nah ini ini ada nih dari Mas Mobis mau tanya Pak kalau bisnis usaha saya kelasnya UMKM tapi waktu dibentuk modalnya boleh ngumpulin duit teman-teman hingga seribuan orang gimana kalau mau IPO katanya ya boleh-boleh saja seribu orang kan kan kita terbitin gitu kita kan tidak meng-IPO tapi kalau begitu biasanya ya biasanya kan harus harus persetujuan OJK ya jasa keuangan mengumpulkan dana begitu banyak itu itu harus harus melaporkan itu ya oke lah taruhlah seribu orang boleh-boleh aja dong saya kan asosiasi awalnya ya urunan satu orang satu juta kali seribu satu miliar nah ketika mau IPO kumpulkan seribu orang itu tanya kita ini kurang nih modalnya nih kan kita baru terkumpul satu miliar nih ya masing-masing satu juta sementara kita mau usaha ke depan ya mau mengembangkan bisnis butuh dana nih dua miliar lagi mau gak teman-teman ya teman-teman apa namanya nambah modal dua miliar eh dua juta satu orang ada yang gak punya uang nah kumpulin tuh yang punya uang berapa yang gak punya uang berapa nanti yang punya uang itu terbitkan terbitkan saham baru ya dengan cara IPO tadi itu nah otomatis dia tidak terdilusi yang tadi yang yang gak punya modal ya otomatis terdilusi nah seperti itulah kira-kira kemudian yang gak bisa nambah ini protes saya gak mau saya gak mau keluar yaudah kalau begitu pakai yang dua juta tadi ya tak balikin uang oh saya gak mau balik ya sudah kita voting aja ya kita memang namanya bisnis butuh modal kan begitu ya kalau gitu kita alternatif pinjaman bank nah gak cukup kolateralnya nah ini ada proses ya jadi mas apa mas apa mas 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 mak ya jadi itulah yang bisa ditawarkan jadi kita kumpulkan tentu di dalam anggaran dasar perusahaan kan disebutkan mayoritas tuh berapa minoritas tuh berapa kan begitu ya masa iya apa namanya kita butuh modal orang yang gak punya modal terus akhirnya keputusan adalah gak perlu mengembangkan apa adanya tau-tau rugi kan namanya bisnisnya orang gak mau rugi seperti itu ya mas mak ya jadi banyak hal yang bisa dikerjakan disana baik silahkan oke ya baik baik Pak Titis terima kasih untuk penjelasannya jadi mungkin gak sih kalau misalkan UMKM mengumpulkan teman-teman hingga seribu orang untuk akhirnya IPO jawabannya adalah mungkin tapi agak PRD persetujuan ya Pak ya pendekat iya iya betul karena memang semua pemilik dari modal atau sahamnya tersebut harus terlebih dahulu menyetujui oke berikutnya ini dalam konteks klub sepak bola Pak jadi disampaikan oleh Pak Alma permisi Pak Titis izin bertanya dalam konteks klub sepak bola Indonesia sudah ada klub atas nama Bali United yang berkecimpung di ranah IPO menurut Bapak apa saja manfaat serta dampak terhadap klub sepak bola tersebut nah ini makanya kita kepengen di luar negeri itu semua klub rata-rata di IPO karena apa ketika dia jual saham otomatis supporter itu merasa memiliki klub oke dia memiliki klub makanya kalau Manchester United Arsenal segala macam itu supporternya loyal karena dia merasa memiliki klub dan dia kalau dia prestasinya mulai goya apa segala macam kan mereka protes gitu ya dan karena mereka pemegang saham didengar bahkan mengganti pemiliknya bisa kan seperti itu ya karena tekanan gitu nah jadi industri di Indonesia bisa bisa menuju sana cuman tadi lagi saya bilang bahwa untuk menuju ke sana itu ada GRC ada tata kelola kita belum belum bicara masalah ISG ISG sekarang itu dibuka peluang loh keilmuan untuk itu apa namanya pertumbuhan ekonomi dengan perhatikan lingkungan nah kita bicara kita bicara klub bola itu sangat memungkinkan sekarang kan macam Bali United itu kasian juga ya karena tata kelolanya belum belum baik sehingga apa namanya dia jadi korban tapi untuk jangka panjang itu sangat baik kenapa bayangkan gini saya punya supporter 100 ribu 100 ribu supporter nah setiap supporter urunan mengumpulkan dana 100 ribu sudah berapa tuh dana terkumpul ya kemudian ini dikelola dengan menjual merchandise ya kemudian membuat yang namanya belum lagi zaman sekarang ya dia buka sosial medianya ya kemudian dia beriklan di sana ya kemudian dia buat kreator konten kreator di sana kan menjadi income nah kita berharap bola itu adalah seperti UMKM UMKM nah dia IPO kan jadi kita ini memberikan pemahaman kepada UMKM jangan-jangan terbuai bahwa saya punya 66 outlet setiap outlet itu setiap hari gak mati 20 juta Pak Titis oh iya berarti kalau 60 tarolah 60 berarti satu hari omsetmu 1,2 miliar dong oh iya iya Pak Titis kalau makanan itu kan sekitar 30-40% apa namanya cost of foodnya kan berarti 60% berarti hampir 700 juta per hari kali 30 hari berarti 21 miliar dong iya Pak jadi saya gak butuh duit saya suka tanya pernah gak kebayang yang namanya bisnis makannya di bisnis fashion ada naik turunnya sementara bisnis makannya itu pengen menjadi legend artinya apa ketika pemilik pertama sudah tidak ada pemilik kedua ketiga itu merasa memiliki dan dia tetap mengembangkan perusahaannya pernah gak terpikir membagi warisan dengan saham itu menarik itu Pak Titis coba nanti kita bicarakan dah ya ini seperti ini jadi sama bali unit itu juga begitu mau pengurusnya gonta ganti tapi kalau dia pemilik sahamnya pemilik saham adalah para supporter tadi klub itu akan masih ada dan tetap berupaya apa namanya mengusahakan bahwa klub itu tetap masih ada ya contoh seperti Persib Bandung itu kan juga IPO beberapa klub coba mau IPO cuma masalah tak kelola jadi begitu Mbak Ayu nah ilmunya adalah teman-teman nanti belajar di investment banking atau beberapa keilmu yang lain dalam investment banking itu ilmunya dapat disana ya gak bisa kita kita apa kita selesai ke satu setengah karena ilmu investment banking itu ilmu helikopter view ya dimana dia tidak bisa dijangkau oleh perbankan dia tidak bisa dijangkau oleh pasar modal ya nah dia ada di tengah jadi nanti dia mengarahkan oh Pak ini bisa melakukan pinjaman oh Pak ini bagusnya layaknya adalah IPO Pak ini bagusnya apa namanya mencari angel investor atau kalau aku modal-modal ventura lah gitu ya atau misalnya oh Pak ini cukup surat utang saja nah seperti itulah kira-kira ya bagi teman-teman yang ingin berkecimpung di dunia investment banking begitu ya larinya IPO ya keluarnya jadi exitnya itu salah satunya dari IPO tadi begitu iya baik terima kasih banyak patitas penjelasannya jadi gitu mungkin ya pas setelah nanti di IPO kan itu nanti para supporter itu akan lebih loyal karena mereka merasa untuk lebih memiliki nah berikutnya Pak kalau misalkan IPO ini kan biasanya tujuannya adalah untuk ekspansi bisnis atau misalkan untuk pemenuhan kekurangan operasional perusahaan nah gitu ini ada pertanyaan izin pertanyaan Pak dari Pak Mario kenapa perusahaan besar harus mengadakan IPO karena mungkin perusahaan besar ini kan sepertinya sudah cukup ya Pak modalnya dan islam sudah besar ekspansinya juga sudah luas tapi kenapa sih perusahaan besar ini masih harus juga untuk menjadi perusahaan terbuka atau melakukan IPO terima kasih Pak iya ada perusahaan IPO tadi seperti di depan orang itu butuh pengakuan ibarat orang itu saya ganteng saya cantik saya ganteng orang sedunia tahu pacar saya dimana-mana cowok saya dimana-mana tapi ujungnya butuh pengakuan sebenarnya kamu itu milik siapa sih ya kan kan kita punya future perusahaan juga begitu perusahaan besar gitu ya oh mana-mana tapi kan punya punya pemikiran ke depan gini saya sudah besar ini milik saya kalau saya gak ada apakah perusahaan ini masih bisa existing bisa-bisa tetap berdiri ya saya lihat anak-anak saya belum mampu kalau begitu harus ada fungsi kontrolnya ya sudahlah dari 100% tak lepaslah 10-20% di publik ya kalau nanti sumpahnya anak-anak saya gak mau mau tutup lagi ya dia beli lagi dari masyarakat 10-20% itu satu yang kedua ada kontrol dari masyarakat yang kedua dia bisa tahu nilai perusahaan saya itu sekarang sekian loh ya tadi kalau misalnya perusahaan tertutup tadi walaupun dia kata besar kita gak tahu valuasinya berapa valuasinya berapa contoh gini saya punya bakat saya syuting-syuting saya kumpulin aja itu semuanya orang tahu cuman saya cuman tunjukin nih loh produk saya nih loh produk saya nah untuk dia menjadi besar apa ya dia posting kan dia buat suatu akun gitu ya dia posting-posting akhirnya dia banyak pengikutnya kemudian kemudian dia dia daftarkan entah itu youtube entah itu tiktok segala macem terus dia dapat income kan kita bisa tahu oh dia nilai sekian akhirnya dia bilang nih eh Ayu itu seorang vlogger loh pengikut 1 juta kalau lu mau mau endorse dia 1 jamnya 20 juta coba bayangkan kalau kita gak gak melaunching itu ke publik dapat gak kita 20-30 juta 1 jam itu pengakuan itu gak bisa sama perusahaan besar juga begitu dia butuh pengakuan dia ingin diakui dan dia juga memikirkan setelah ini generasi berikut akan seperti apa nah jadi ya kita lihat dulu contoh semacam Gucci segala macem itu kan Gucci itu ada yang pernah nonton ya filmnya ya pemiliknya sebenarnya udah bukan keluarga Gucci lagi ya pak orang lain kan tapi produknya masih ada coba bayangkan macam ada berapa kuliner-kuliner yang hari ini adalah di Indonesia ya kan ketika pemilik udah gak ada selesai saya gak perlu sebut produknya lah ya selesai akhirnya apa yang tadi ngetop begitu besarnya sekarang menjadi apa kuliner-kuliner pinggir jalan turun ya itu tadi karena apa gak ada orang mengontrol paling gak kalau dia go public kemudian ada pemegang sahamnya dia dateng mas rasanya beda kalau dulu bokmu begini kok sekarang begini akhirnya kita oh ya koreksi kan nah itulah perusahaan besar itu kepengen IPO salah satunya seperti itu karena bisa yang orang IPO itu kan karena pengen butuh tambahan modal nah kalau orang gak butuh tambahan modal untuk apa IPO ada ya itu fungsi kontrol bagi warisan ya kan dia pengen tetap eksis dia gak mau perusahaan hilang nah contoh tadi saya sebutkan itu kalau penemannya pernah nonton film merk Gucci itu itu sudah bukan di tangan pemilik penemunya tapi di tangan orang lain seperti itulah kira-kira ya silahkan yang berikutnya menarik ini pertanyaan oke baik terima kasih banyak Pak Tietis untuk penjelasannya jadi kenapa perusahaan besar harus tetap mengadakan IPO atau harus perlu IPO ini ada teman-teman untuk supaya tetap eksis jangan sampai tadi hilang di keturunan ketiga atau untuk bagi-bagi warisan dan juga supaya perusahaan bisa tahu valuasi bisa dikontrol juga oleh public nah berikutnya Pak ada pertanyaan lagi ini dari Pak Venus Kusumawardana mau tanya Pak Titis ada perusahaan properti yang saat ini ada rencana mogo public dengan total aset sekitar 250 M namun terdiri dari 5 sampai dengan 6 perusahaan yang berbeda bagaimana cara untuk lakukan go public dengan menggabungkan semuanya apakah bisa dan bagaimana caranya Pak ini ilmunya harus kursus ini ya banyak ya banyak jadi bisa yang IPO itu kita lihat mana yang asetnya menarik yang cakep yang bagus itu yang di IPO-kan kemudian bisa saja digabungkan jadi satu atau bisa tetap masing-masing berdiri yang di IPO-kan adalah perusahaan induknya holdingnya paper company-nya karena kan nanti konsolidasi kan dari 5 perusahaannya itu kan jadi bisa dilakukan suatu merger atau bisa konsolidasi jadi merger konsolidasi bisa juga buat induk kemudian dibuat suatu skema untuk mengakuisisi gitu ya sistem akuisisi atau misalnya IPO-kan dulu nanti akuisisi 55 banyak hal yang bisa dilakukan sehingga apa sering orang melihat begini itu gimana sih kan dia total aset 250 miliar tapi kok setelah IPO itu jadi 25 triliun bahkan hampir 250 triliun kenapa itu ekspektasi masyarakat ya karena melihat ketika 250 iyalah macam hari ini ya kalau kalau ditanya properti kan lagi turun ya orang kan kalau yang punya duit ya beli properti kenapa nanti ketika boom 2-3 tahun ke 5 tahun ke depan harga properti saya beli 1 M itu bisa 3 M berarti berapa 200% kan begitu ya kita memperoleh utung 200% kan begitu tinggal berhitung 1 miliar apa mungkin 2-3 tahun lagi menjadi nah sama seperti yang IPO tadi caranya apa mungkin ya sebelum saya tempatin gak apa-apa saya kontrakin dulu lah ya toh saya belinya cash kok gitu ya setelah secara apa namanya time of money-nya ketutup kok gitu ya tapi saya nge-prospek nah perusahaan juga begitu tadi nah ketika 250 miliar tadi punya 5 anak perusahaan segala macam ya tinggal pilih tadi apakah 5-nya boni merger apakah mau dikonsolidasi ya apakah nanti sistem akuisisi ya kita lihat nanti hukum-hukumnya apa namanya dasar-dasar hukumnya begitu mas Venus menarik itu menarik tapi harus punya ilmunya kan harus mulai dari mana kan gitu ya nah ketika memulai dari mana jangan sampai salah langkah biasanya orang udahlah jalanin dulu urusan belakangan sekarang udah gak bisa seperti itu lagi ya semua harus kalau anak milenial sekarang bilang nih jahat kita bilang pak atau yah yang namanya hasil ya itu tidak pernah membohongi proses atau dibalik apa ya proses itu tidak akan membohongi hasil itu anak sekarang ya jadi dia kadang-kadang lihat anak sekarang itu pelan-pelan kerja kok kamu kerja tidur mulu santai anak aja saya tidur tapi kerja saya cepat kok tetang aja benar jadi sekarang itu proses ya samalah manajemen risiko ya boleh silahkan mau ngambil manajemen risiko boleh manajemen risiko IPO boleh kita buka ilmunya baru gitu ya pekerjaan baru gitu ya jasa penilai manajemen risiko proses IPO boleh bisa muncul fungsi baru di dunia pasar modal kan gitu ya boleh jadi menurut pandangan saya mas ya jadi dari proses major akuisisi maupun bisa juga dilikuidasi segala macam itu adalah sebuah proses yang harus kita mulai harus kita tentukan ketika kita mau IPO supaya apa supaya ketika kita mau kan ada ya kemarin yang mau IPO ya sudah daftar sana sini sudah efektif tiba-tiba gak jadi IPO ada kan ada kan gue begitu apa ya brokernya dicabut izinnya orang-orangnya dihukum ya itu terjadi kenapa prosesnya nah jadi teman-teman disini dari berbagai kalangan ya gak usah khawatir ya bahwa ilmu teman-teman ini bisa terpakai semuanya sepanjang kita ikut pelatihan-pelatihan teknisnya setelah itu kita sertifikasi keahlian teknis kita itu tadi ya karena tadi saya bilang barang barang atau benda aja untuk meyakinkan orang itu ditanya sertifikatnya apalagi manusia ya bahkan gak tanggung-tanggung sertifikasi sekarang itu sertifikasi logonya burung Garuda siapa yang bilang itu oh sertifikasi gak laku tuntut aja ya itu negara yang menerbitkan kamu gak bisa bilang gak laku gak bisa uji jadi bukan bilang gak laku uji kemampuannya kamu butuh saya gak saya kan cari orang yang butuh saya seperti itu jadi makanya kenapa saya selalu ngejar kompetensi itu sewaktu-waktu ada orang butuh saya punya sehingga saya punya ilmunya palu gada kalau dinamanya disini di Makassar ada palu busung gitu ya nah kalau saya punya palu gada apa yang lo mau gue ada jadi itulah orang yang nikmat ya apa yang lo mau gue ada gitu gitu silahkan Mbak Ayo terima kasih Pak Titis ya sama-sama terima kasih Pak Titis untuk penyampaiannya berikutnya mungkin pertanyaan terakhir dari teman-teman ada yang mau menyampaikan secara langsung kepada Pak Titis masih buka kesempatannya untuk yang masih mau bertanya silahkan silahkan kuncinya berani berani bicara zaman sekarang itu bisnis itu berani bicara jadi sahabat itu semua bisa dibuktikan ya apakah jadi gini-gini saya memiliki tingkatan tingkatan di zaman sekarang ini tingkatan kita manusia itu bisa diilai satu apakah ingin menjadi orang besar apakah kita ingin orang menjadi orang biasa-biasa saja gitu ya atau menjadi orang yang di bawah biasa gitu ya caranya apa orang kalau kita mau besar ya kita tidak pernah ragu melontarkan ide-ide kita ide-ide kita kita lontarkan dan itu kita laksanakan kita jalankan nah itu akan jadi leader itu kalau istilah sekarang itu masuk ke dalam kanca namanya Blue Ocean ada yang kedua nih orang yang biasa-biasa saja nah orang-orang yang biasa saja ini selalu biasanya hanya peristiwa kejadian-kejadian ya mengeluh gitu ya kan mengeluh jadi cerita peristiwa oh iya sih ah hebat tapi dia tidak mau ragu saya juga bisa hebat kok gitu nah yang paling parah yang dia yang ini nih yang paling bawah dia sebenarnya punya kemampuan tapi kerjaan dia hanyalah ya menceritakan orang misalnya saya sama Mbak Ayu nih kan saya tahu Mbak Ayu gitu tapi saya tanya nih ke Mas Yombing ya Mas Yombing itu Mbak Ayu itu seperti apa sih padahal Mbak Ayu kenapa nggak saya tanya langsung ke Mbak Ayu nah ini banyak ya namanya orang julib ya orang kepo nah ini banyak sekarang ini jadi janganlah menjadi orang kalau saya ketemu Mbak Ayu mas jangan cerita gesturnya kok Mbak Ayu begitu orangnya ada tanya aja yuk namun kenapa sih bini-bini lebih enak tapi dia justru bertanya ke Mas Abil Mas Abil lu kan sahabatnya Ayu kok Ayu begitu sih nah janganlah menjadi orang seperti itu ya nah macam ini kalau bertanya tanya aja langsung atau misalnya eh gue nggak suka sama lu biar tahu tuh nggak sukanya di mana kita jelaskan nah jadilah orang seperti jadi menjadi orang keterbukaan seperti itu ongo silahkan bertanya jadi sudah nah teman-teman tuh mau ada di mana mau jadi yang pertama ya yang Blue Ocean tadi atau yang tadi cuma mengeluh bicara peristiwa bicara kehebatan orang atau yang tadi nih pengen tahu orang tapi tanyaannya bukan sama orang ya sama orang lain silahkan 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 iya baik buat teman-teman yang masih beritanya boleh langsung di unmute saja atau boleh chat terlebih dahulu nanti akan diaktifkan oleh Adi atau mungkin kita boleh dulu Pak membahas jadi tadi kan Bapak sudah menyampaikan gitu proses IPO yang sekian panjangnya dan nampak seperti rumit masih pun tadi dibikin sederhana gitu mungkin boleh nggak sih Pak disampaikan ada nggak sih kompetensi kompetensinya boleh ini kompetensinya baik dalam set prosesnya atau juga kompetensi secara umum yang harus dimiliki oleh setiap orang yang ingin berperan dalam proses IPO-nya ini Pak ada kompetensi khususnya nggak sih Pak ya ada saya punya cerita dulu itu saya kompetensi pertama yang saya punya adalah RFC Register Financial Consultant itu saya ambil kalau nggak salah di 2005 atau 2006 dan ketika itu saya ingin ikut-ikutan aja karena orang asosiasi membayar 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 saat itu dan banyak saat itu teman-teman ketika dibiayain orang nggak mau belajar takut takut ujiannya nggak lulus waktu itu saya ya udah ikut aja gitu ya nah 2006 2007 2008 ya cuman gelar aja RFC saya cantumkan sampai suatu peristiwa ya saya diminta bro lu kan register financial consult iya berarti bisa dong apa namanya membuat perencanaan keuangan insya Allah bisa punya nggak materi oh punya kebetulan saya juga di kantor kebetulan saya selalu menjadi koki oke cerita disini nah dengan RFC itu karena saya punya RFC ditawarkan itu ada pak nanti orang ini akan bicara di depan para general manager untuk menceritakan bagaimana membuat perencanaan keuangan padahal itu perencanaan keuangan perorangan perusahaan karena dia sering menjalankan saya ceritakan apa yang saya ceritakan saya ceritakan adalah cerita semua itu by process bahwa sesuatu itu dimulai dari dasarnya nah ketika perusahaan itu ketika perusahaan itu berdiri yang pertama apa sih yang dimulai dasar hukumnya ya solen dan das solen kalau orang bilang jadi praktiknya seperti apa kan begitu itu saya saya beri penjelasan disitu sama ketika percanaan keuangan ketika keluarga itu apa yang pertama surat nikah dulu pak kalau dia suami istri yang saya tanyakan adalah surat nikah dulu ya surat nikahnya seperti apa nah karena apa ya beda agama beda pak ini seperti itu sama perusahaan juga begitu nah saya jelaskan itu satu persatu nah akhirnya oh pak kalau begitu ini harus alih hukum pak legal ya terus bicara dompet segala macam berarti alih keuangan ya siapkan itu nah terus runur-runur sampai menjadi kemasan menjadi bagus akhirnya diputuskan bagaimana kalau yang sudah cantik ini kita tawarkan ada gak orang yang mau urun dana kesini nah seperti itu nah akhirnya ya sudah kita pilih waktu IPO itu kita pilih dua biasanya ya apakah kita mau menerimikan surat hutang atau kita akan menerimikan saham nah biasanya sebelum jadi gini ada orang bilang bahwa berhutang itu adalah suatu hal yang haram yang harus dihindari cuman bagi saya ya bagi saya justru dengan berhutang itu pertama kali untuk meningkatkan kepercayaan orang menunjukkan bahwa gila ya si Titis asetnya cuma satu tapi dia bisa dapat hutangan dua miliar hebat banget dia dan lancar lagi orang kan pede kan gitu terus kita bilang oke kalau gitu saya kayaknya kalau bayar hutang ini bayar buna doang ini ya pokoknya gak habis-habis bunga mulu oke ini lah coba saya mau IPO mau lepaskan saham saya ya saham saya tujuannya pertama adalah dananya 30% untuk melunasin hutang yang 70% yang 50% itu untuk belanja kapek ya belanja modala modal kerja ya kemudian yang 20% sisanya sebagai cadangan udah ternyata orang percaya kenapa gila orang perbank aja percaya kenapa berarti dia punya prospek udah lah daripada kasihan dia tuh ngutang di bank mulu pokoknya gak habis-habis bayar bunga mulu udah akhirnya saya dapat 30% selalu ngasin ke bank enak saya gak mikir hutang ke bank nah jadi tahapannya seperti itu jadi membangun kepercayaan dulu ya nah saya sih selalu menawarkan seperti itu tapi ada juga udah lah gak usah hutang langsung aja IPO monggo silahkan tentu hasilnya berbeda ya tentu hasilnya berbeda nah inilah yang mungkin teman-teman punya harus punya ilmunya harus punya keahliannya nah untuk mengarah ke sana memang bisa otodidak ya bisa belajar sendiri cuman pertanyaannya berapa banyak orang memberi kesempatan seperti itu kan gak banyak ya ada calon pintas dengan apa dengan melakukan pelatihan udah ikut pelatihan aja dah biasanya seperti itu kan sama macam kita mau oh gua mau bisa bahasa Inggris yaudah lu belajar sana ke Inggris coba ongkosnya berapa berapa tahun sementara disini ada kursi bahasa Inggris yang cuma 1 juta nah kenapa kita harus ke Inggris kan begitu ya nah sama seperti proses juga seperti itu begitu Mbak Yu jawaban saya Mbak Yu terima kasih banyak Pak Titis untuk penyampaiannya nah berikutnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Titis kalau sempat beberapa kali terucap ya Pak ya ada investment banker investment banker gitu nah mungkin investment banker ini maksudnya salah satu kompetensi lengkap mungkin ya Pak ya atau yang dibilang hal itu interview itu untuk seseorang bisa mengerti proses dari IPO begitu Pak iya iya jadi bukan hanya IPO saja ya kalau investment banker jadi IPO itu merupakan bagian bagian tapi tapi teman-teman jangan-jangan jangan bercerita begini oh saya bisa bisa apa namanya bisa meng-IP perusahaan bisa untuk prosesnya untuk prosesnya tapi untuk men-stempelnya nah itu nanti ada underwriter lain lagi tuang tanda tangannya ada lagi jadi seperti itu jadi untuk berpro jadi apa investment banker ini adalah orang yang mengantarkan perusahaan untuk IPO mengantarkan ya oke baik ya terima kasih Pak Titis nah jadi gitu kayak teman-teman kita tadi sudah dapat kunci nih atau rahasia untuk menjadi seorang yang bisa mengantarkan IPO oh ya itu menjadi investment banker nah investment banker ini kalau disimak tadi kita simak ini Pak Titis paham betul karena memang Pak Titis ini track recordnya saja sudah 30 tahun lebih ya Pak ya bukan di pasar modal dan ini kebetulan Pak Titis menjadi orang yang beruntung untuk mendapat kesempatan tersebut nah kita kan disini belum tentu semuanya dapat kesempatan tersebut gitu belum lagi memang modalnya ini pasti besar karena selain lama selain modal waktu juga butuh modal materi juga nah teman-teman untuk investment banker ini kita saat ini sudah ada cara praktisnya jadi sudah ada pelatihan kompetensi investment banker yaitu dengan nama untuk di madianya atau untuk level mahasiswa dan juga level yang baru mencari pekerjaan nih itu ada namanya regular investment banker teman-teman nah untuk ini adalah investment banking di pemula atau perkenalan atau di awal-awal madia berikutnya untuk para profesionalnya untuk bisa melewarkan atau membuat orang-orang punya trust nih atau supaya teman-teman punya nilai jual di mata profesional atau di dunia kerja itu ada yang namanya certified investment banker nah dua sertifikasi ini saat ini sedang ada promo teman-teman di kelas product ID itu promonya adalah sebesar 25% dan ini khusus untuk teman-teman semua yang menghadiri K-Pro episode 11 pada sore hari ini jadi teman-teman boleh nanti langsung screenshot sekarang screenshot sebagai bukti dan berikan ke admin untuk apply diskonnya ya teman-teman ya karena untuk yang gak menyertakan itu tidak akan dapat diskonnya oke berikutnya dari Patitis atau sebelumnya dari teman-teman ada yang masih ingin bertanya atau kita cukupkan karena sudah 17.29 ternyata di sini oke kalau begitu mungkin sudah cukup ya kita jangan terlalu banyak membahas karena untuk terlalu banyak membahasnya nanti kita bisa lebih dalam lagi dalam materi-materi pelatihan nanti untuk para peserta pelatihan tentunya akan mendapat materi khusus nih dari kita nah berikutnya buat teman-teman kita boleh dokumentasi dulu untuk sobat pelisi semua boleh open cam terima kasih terima kasih